Yuk kan main Sebenarnya Sim Empire itu apa sih? Sim Empire itu game strategi Jadi jenrenya city building atau pembangunan kota Jadi di game ini kita dikasih sebuah peta Terus kita harus membangun kota mulai dari berukuran kecil Sampai jadi sebuah kerajaan yang besar Mungkin ada yang ngerasa kalau game ini mirip banget sama game lama Yang namanya Era of Empire Kita bisa lihat ada bangunan rumah Ada pasar Ada bangunan pendukung seperti kuil Ataupun klinik Terus ada Dekorasi Seperti ini Ataupun industri Sebenarnya ini game yang lumayan kompleks Tapi gak terlalu sulit kok untuk dimainkan Hal yang mau kita bahas hari ini adalah resource atau sumber daya Jadi setiap beradaban itu punya sumber daya utama yang berbeda-beda Kalau di Mesir Sumber daya utamanya adalah Tanah liat Batu Dan kayu Ketiganya ini termasuk sumber daya yang terbatas Ada sumber daya lain yang jumlahnya juga terbatas Yaitu biji tembaga dan ikan Kenapa mereka itu terbatas? Karena Di satu peta itu Ada titik-titik tertentu Yang harus ditempatkan Bangunan untuk Mendapatkan sumber daya itu Maksudnya Jumlahnya itu Gak leluasa Kalau kita lihat disini ada Barley misalnya Kita kan bisa membangun banyak Tapi untuk sumber daya yang terbatas Kita itu tidak bisa membangun sesuka hati Kalau kita lihat misalnya disini Di petaku ini Ini ada saw meal Ini digunakan untuk Memanen kayu Letaknya harus disini Jadi di peta ini aku punya Satu Dua Tiga Empat Lima saw meal Hanya lima Gak bisa nambah Kalau aku mau membangun saw meal yang ke enam Itu gak bisa Lalu kita cek ini adalah Tanah liat Tanah liat aku punya satu Dua Tiga Aku cuma punya tiga Untuk nambang tanah liat Begitu juga Kalau kita lihat disini Untuk batu Ada satu Dua Dan tiga Hanya ada tiga Tambang batu Aku gak bisa nambah lagi Lalu Kalau kita beruntung Itu kita bisa mendapatkan Jumlahnya itu sesuai dengan Jumlah sumber daya utama kita Jadi Ini kan aku lagi Main mesir Yang sumber daya utamanya adalah Tanah liat Batu Dan kayu Tapi Disini ternyata aku Cuma dapet Tanah liatnya tiga Sama Batunya tiga Ini jumlah mereka ini Aca ya Jadi tidak bisa Ditentukan sebelumnya Kalau di tempatku ini Misalnya Tempat kayu ada lima Tempat batu ada tiga Di peta yang lain Bisa aja Dibalik Jadi Batunya ada lima Kayunya yang ada tiga Sementara Untuk Ikan Ikan itu harus Membangun dermaga Di Empat titik Satu Dua Tiga Empat Jadi untuk ikan Semua peta itu Pasti memiliki Empat spot Dimana kita bisa Membangun Dermaga Nah Karena mereka semua ini Jumlahnya Fix Terbatas Untuk tiap-tiap petanya Maka mereka Adalah sumber daya Yang jumlahnya terbatas Untuk batu Kayu Dan tanah liat Itu pada awalnya Hanya digunakan Untuk membuat Bangunan Atau mengupgrade Jadi misalnya Kalau kita lihat Bangunan Apa Hospital Misalnya Oh enggak Ternyata Palace Nah dia membutuhkan Batu 600 Butuh tanah liat 200 Butuh kayu 100 Nah tetapi Selain digunakan Untuk bahan bangunan Mereka itu juga Digunakan untuk Industri Kalau sebagai contoh Di Mesir itu Ada yang namanya Peleburan tembaga Jadi dia ini Menggunakan Resource Biji tembaga Sama kayu Lalu ada potri Potri ini Menggunakan resource Kayu Dan Tanah liat Jadi selain digunakan Untuk membangun Bangunan Bahan-bahan tersebut Juga digunakan Sebagai bahan Dari industri Nah selain Bahan-bahan Yang terbatas Tadi Untuk Bahan-bahan Lainnya Itu kita bisa Membangun Sebanyak-banyak Yang kita inginkan Misalnya Disini Aku membangun Untuk Gandum Ada 6 Kalau misalnya Kurang Nanti tinggal Ditambah Jadi semakin Banyak kita Bangun Akan semakin Banyak juga Hasil Panen Hasil Panenan Untuk Kebutuhan Barang tersebut Tapi ada Satu lagi Yang menentukan Jumlah panenan Kita Yaitu Ini Nah Cash crop Ini Kalau kita Lihat Ada Tanaman Yang cocok Ada tanaman Yang tidak Cocok Ini Lagi-lagi Acak Beda Peta Akan Beda Kecocokan Tanamannya Jadi Kita tidak Bisa Mentukan Kita Kayak Surprise Disini Kalau Dilihat Di tempatku Tidak Cocok Hena Dan Papirus Jadi Aku Belum Bisa Membangun Hena Maupun Papirus Tapi Kita Bisa Lihat Disini Untuk Papirus Itu Seharusnya Produksinya Sekali Panen 50 Tapi Karena Lahannya Tidak Cocok Aku Nanti Sekali Panen Papirus Ini Cuman Akan Mendapatkan Setengahnya Jadi Sekali Panen Hanya 25 Saja Lalu Untuk Pemain Awal Sebenernya Gamenya Ini Kadang Baik Kadang Memberikan Kita Paket Hadiah Seperti Itu Paket Itu Pasti Masuknya Ke Dalam Tes Di Tab Resource Jadi Disini Kalau kita Kepepet Kita Bisa Menggunakan Paket Paket Ini Misalnya Ada Paket Clay Kalau Sekali Kita Paket Kita Akan Dapatkan 100 Clay Ini Ada Lagi Paket Grain Kalau Kita Paket Sekali Paket Kita Akan Mendapatkan 200 Unit Gandum Atau Kalau Misalnya Kita Butuh Daging Tapi Kita Kan Tidak Punya Paket Kita Bisa Beli Seharga 20 Green Diamond Cuman Kalau Aku Biasanya Green Diamond Dihemat Kenapa? Karena Ngumpulinya Susah Sebenarnya Tidak Susah Kalau Mau Top Up Tapi Kalau Tidak Mau Top Up Ngumpulinya Cukup Susah Terus Ada Bangunan Bangunan Tertentu Yang Dia Itu Juga Membutuhkan Green Diamond Untuk Dibuat Seperti Trading Station Tax Office Water Mill Dan Water Wheel Nah Semua Sumber Daya Itu Disimpannya Di Dua Tempat Ada Yang Disimpan Di Granary Ada Juga Yang Disimpan Di Warehouse Bedanya Apa Nah Granary Itu Digunakan Untuk Menyimpan Barang Barang Yang Berupa Makanan Pokok Ini Granary Kalau Kita Lihat Isinya Adalah Grain Fruit Vegetable Meat Sama Fish Jadi Selain Lima Ini Semuanya Akan Disimpan Di Warehouse Nah Karena Warehouse Itu Akan Menyimpan Lebih Banyak Jenis Barang Daripada Granary Maka Kita Pasti Membutuhkan Lebih Banyak Warehouse Dibandingkan Granary Mungkin Di Awal Awal Belum Perlu Membangun Terlalu Banyak Tetapi Semakin Kebelakang Mau Nggak Mau Kita Bakal Butuh Semakin Banyak Warehouse Kenapa Karena Di Ujung Civilization Di Ujung Peradaban Itu Kita Akan Membangun Yang Namanya Wonders Dan Wonders Tergantung Dengan Peradaban Yang Kita Mainkan Bisa Sangat Mahal Kalau Kita Lihat Ya Piramida Yang Level 38 Ini Untuk Membangun Butuh 20 Batu 4 Tanah Liat Dan 4 Kayu Jadi Minimal Ada 28 Ribu Tempat Di Warehouse Hanya Untuk Memulai Pembangunan Great Pyramids Ini Oke Teman Sekian Pembahasan Soal Resource Kita Akan Ketemu Di Video Berikutnya Untuk Melanjutkan Pembahasan Mengenai Sim Empire Pembahasan Terima kasih.